Benarkah Bandara Kuala Namu sudah dijual ke asing? Beberapa waktu terakhir, viral kabar di lini masa bahwa Bandara Kuala Namu dijual pemerintah ke investor asing asal India. Satu di antara yang menyoroti penjualan kepemilikan bandara terbesar di Sumatera ini adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Lalu, bagaimana faktanya? PT Angkasa Pura II selaku pemilik Bandara Kuala Namu memang diketahui melepas kepemilikan sahamnya sebesar 49% kepada perusahaan asal India bernama GMR Airport International. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan negara tetap untung dari aksi yang dilakukan oleh anak usaha PT Angkasa Pura II tersebut. Arya mengatakan Angkasa Pura II mendapatkan dua keuntungan, yaitu dana sebesar 1,58 triliun rupiah dari GMR, serta ada pembangunan dan pengembangan Kuala Namu sebesar 56 triliun rupiah dengan tahap pertama sebesar 3 triliun rupiah. Aksi melepas 49% saham itu membuat perseruan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 58 triliun rupiah untuk pengembangan Bandara Kuala Namu karena proyek pembangunan bandara justru ditanggung oleh mitra. Menurutnya, dana sebesar 1,58 triliun rupiah bisa dipakai oleh Angkasa Pura II untuk pengembangan dan pembangunan Bandara Baru di Indonesia. Angkasa Pura II dengan GMR membentuk perusahaan patungan bernama PT Angkasa Pura Aviasi untuk mengelola Bandara Internasional Kuala Namu. Angkasa Pura II sebagai pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 saham di Angkasa Pura Aviasi, sedangkan GMR memegang 49% saham. Kerjasama ini akan mengelola Kuala Namu selama 25 tahun dan semua biaya pembangunan ditanggung dengan sistem build of tech. Setelah 25 tahun, aset itu akan dikembalikan kepada Angkasa Pura II. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!